Informasi selanjutnya datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan Gubernur Jakarta saat statusnya berubah menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ tetap dipilih langsung oleh rakyat lewat pilkada. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja badan legislasi DPR yang membahas RUU DKJ. Hal ini sekaligus menepis kabar Gubernur DKJ nantinya akan ditunjuk oleh Presiden. Sebelumnya beredar draft pasal 10 RUU DKJ yang menyebut Gubernur khusus Jakarta akan ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden. Isu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah khusus Jakarta, sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini. Bukan ditunjuk. Sekali lagi, karena dari awal draft kami, draft pemerintah sikapnya dan draft juga isinya sama. Dipilih, bukan ditunjuk. Terima kasih.